Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin Pak Kami dari Kelompok 1 Dari Matakuda Sensor dan Akuator yang beranggotakan Saya Salsa Bila TNT Dengan NIT 2120402 Dan bersama Tiga rekan saya yaitu Malik Yudhoyosaki Dengan NIT 2120271 Rahmat Maulana 2120351 Dan Rido Pausen Izin Sarmono Dengan NIT 2120381 Dalam presentasi kali ini Kelompok saya akan membahas Kelompok kami akan membahas Tentang Sensor Load Cell Sensor Arus dan Sensor Tegangan Yang pertama kali akan Saya bahas yaitu tentang Sensor Load Cell yang dimana Sensor Load Cell yaitu transducer yang Mengubah gaya menjadi output listrik Yang terukur Meskipun banyak jenis gaya sensor gaya Load Cell juga mengukur gangan Jenis yang paling umum digunakan Jenis sensor beban yang banyak Jenis sensor beban yang banyak digunakan Untuk mengubah beban atau gaya menjadi Pengubah perubahan tegangan listrik Dan pada sensor Load Cell terdapat Strain Gauge yang komponen elektronika Digunakan untuk mengukur tekanan Strain Gauge ini dikonfigurasi menjadi Rangkaian jembatan Weston Yang dimana disini jembatan Weston Terdiri dari empat buah resistor Yang dirangkai seri dan paralel Sensor Load Cell terbuat dari Bermacam-macam bahan seperti Aluminium, baja Lalu ada juga dengan stainless steel Disini tertampil pada gambar tiga Yaitu ada sensor Load Cell Terdapat strain gauge-nya Yang dikonfigurasi seperti Rangkaian jembatan Weston Tertampil disini ada gambarnya Disini juga ada empat Terdiri dari empat buah resistor Yang dimana disini kelihatan Ada merah, putih, hitam, dan biru Selanjutnya itu pada gambar empat Ini strain gauge yang berbentuk Foil logam atau kawat logam Yang bersifat insulatif Atau isolasi yang ditempel Pada sensor Load Cell Yang dapat mengukur tekanan Dari hasil pembebanan Selanjutnya itu pada gambar lima Yang tertampil di atas Yaitu ada jika tekanan pada sensor Load Cell berubah terkena beban Maka foil atau kawat strain gauge Akan merenggang Dan resistansinya akan bertambah Sedangkan jika foil atau kawat strain gauge Berangkat Maka resistansinya akan berkurang Pada umumnya Berat babat maksimal sensor Ada bermacam-macam Dari 1 kg sampai 500 ton Tegangan luaran kiot Sensor Load Cell adalah Millivolt atau MP Selanjutnya itu pada gambar enam Sensor Load Cell mempunyai polaritas Jadi ternyata yang tadi gambar itu adalah Bukan resistor Melainkan adalah polaritas kutub positif Kutub negatif Tegangan V-out dan V-out mean Dan V-out plus Yang terdiri dari empat warna kabel Yaitu ada warna merah Sebagai sumber tegangan V-plusnya Warna putih sebagai tegangan Uran V-out mean Dan warna hitam adalah Sumber tegangan V-out V-out mean Yang tadi V-out plus ya Dan warna biru Itu adalah tegangan Keluaran V-out plus Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Yang terakhir ya sah Penematik Dan pengukur tegangan Rochel pengukur tegangan adalah Yang paling umum digunakan Berisi pengukuran tegangan Di dalamnya yang mengirimkan penyimpanan tegangan Saat berada di bawah beban Tingkat perubahan tegangan ditutup Kepembacaan digital sebagai berat Ya ini pada gambar 7 Cara kerja sensor Yaitu sensor lochel membutuhkan sumber tegangan Yang tadi dijelaskan yaitu V-plus dan V-min Untuk bekerja Sumber tegangan lochel sebesar Antara 5 sampai dengan 12V DC Pada gambar 7 disini Jika sensor lochel tidak diberi beban Maka tegangan luaran Atau V-out yaitu 0V Nah pada gambar 8 Disini dijelaskan bahwa Jika sensor lochel diberikan beban Maka tegangan luaran atau V-out Akan bertambah Jadi kita dapat lihat perbedaannya ya Selanjutnya yaitu Contoh prinsip kerja sensor lochel Jadi tegangan luaran sensor lochel Akan bertambah Seiring dengan meningkatnya Berat beban pada sensor lochel Misalnya pada awal mula Tanpa diberi beban Meningkat perlahan Lahan menjadi 0,01,0MV Dan seterusnya Sampai berat beban maksimal sensor lochel Selanjutnya yaitu Cara mengukur tegangan luar Nah disini dijelaskan pada gambar yaitu Yang pertama langkahnya yang dilaksanakan yaitu Beri sumber tegangan pada sensor lochel Pada kabel warna merah dan hitam Yaitu V-plus dengan nilai yaitu 5V Sampai dengan 12V Seperti gambar nomor 9 Selanjutnya atur posisi skala Selektor AVOMETHER digital Pada posisi selektor DCV Selanjutnya yaitu Hubungkan Probe merah AVOMETHER digital Pada tegangan luaran Atau V-OUT Plus pada warna biru Sensor lochel dan probe Hitam AVOMETHER digital Pada tegangan luaran V-OUT MIN Kabel warna putih Seperti pada gambar nomor 10 Selanjutnya ukur tegangan luaran Sensor lochel Jika tidak diberi beban Dan diberi beban Untuk selanjutnya Dijelaskan oleh Rekan saya yaitu Rido Fauzan Ibn Sarmono Ini sekerja String String out Lodchel Lodchel bekerja Berdasarkan tegangan Dan tegangan pada String Ketika beban diterapkan Beban Lodchel Mengalami deformasi Elastis Yang menyebabkan Terjadinya kompresi Atau Compression Dan tegangan Atau tension Pada String Goods Yang terpasang String Goods Yang berada Dalam kondisi Terkompresi Kawat grid Akan mengalami Perubahan kondisi Menjadi lebih tebal Dan lebih pendek Pada gambar 11A Sedangkan String Goods Yang berada Dalam tekanan Kawat grid Akan lebih tipis Dan lebih panjang Gambar 3.3B Dari proses Kompresi Dan tekanan tersebut String Goods Akan menghasilkan Perubahan Tahanan Lidik Atau resistansi Untuk mengubah Hasil perubahan Tahanan String Goods Menjadi Tegangannya Sebanding Dengan Beban Yang diterapkan Maka Digunakan Pangkaian Jembatan Whitestone Berikut Merupakan Gambar Rangkaian Dari Jembatan Whitestone Yang ditunjukkan Pada gambar 12 Pada Jembatan Whitestone Titik 1 Dan Titik 2 Untuk Digangan Input Tenggan Titik A Dan B Untuk Pengukuran Digangan Output Signal Ketika Tidak Ada Beban Pada Load Cell Semua String Goods Memiliki Tahanan Yang sama Sehingga Tidak Ada Perbedaan Tegangan Antara Titik A Dan B Ketika Beban Diterapkan Pada Load Cell String Goods Yang mengalami Tegangan Resistansinya Akan Bertambah Sedangkan String Goods Yang mengalami Komprehensi Resistansinya Akan Berkurang Hal itu Menyebabkan Jembatan Whistone Dalam Kondisi Tidak Seimbang Dan Perbedaan Tegangan Signal Yang Sebanding Dengan Beban Pada Load Cell Dapat Diukur Pada Titik A Dan B Karakteristik Sensor Load Cell Tegangan Luaran V-out Dalam Satuan Millivolt MV Sama Dengan Sumber Tegangan Dalam Satuan Volt Tegangan Luaran V-out Akan Meningkat Seiring Dengan Bertambahnya Beban Air Jika Masa Jenis Air 1000 Kilogram Per Meter Kubik Satu Satu Air Sama Dengan 1000 Mililiter Dan Satu Kilogram Sama Dengan 1000 Gram 1000 Mililiter Sama Dengan 0,1 Liter Maka Masa Sama Dengan Volume Dikali Masa Jenis Atau 100 Mililiter Sama Dengan 0,1 Liter Dikali 1000 Gram Per Liter Yang Hasilnya Sama Dengan 100 Gram Jadi Hasilnya Itu Bisa Dikatakan 100 Mililiter Air Sama Dengan 100 Gram Oke Sensor Sensor Arus ACS 712 Sensor ACS 712 Atau Hall Effect Current Sensor Adalah Modul Yang Berfungsi Mendeteksi Aliran Litrik Yang Melewati Hall Effect Allegro ACS 712 Merupakan Sensor Yang Presisi Sebagai Sensor Arus AC Dan DC Dalam Pembacaan Arus Di Dalam Dunia Industri Otomotif Komersil Dan Sistem Sistem Komunikasi Pada Umumnya Aplikasi Sensor Ini Biasanya Untuk Mengontrol Motor Deteksi Beban Litrik Switch Mod Supplies Dan Proteksi Beban Berlebih Sensor Ini Dipasang Seri Dengan Beban Yang Diukur Fisik dari sensor ini dapat dilihat seperti gambar di bawah Jadi sensor ini memiliki pembacaan dengan ketepatan yang tinggi Karena di dalamnya terdapat pangkaian low offset linear hole Dan Dengan satu lintasan yang terbuat dari tembaga Cara sensor ini adalah Arus yang dibaca mengalir melalui kabel tembaga yang tercapai di dalamnya Yang menghasilkan medan magnet yang ditangkap oleh integrated hole IC Dan diubah menjadi tegangan proporsional Dan diubah menjadi tegangan proporsional Simpa Bersi melanjutkan Oksentrasinya Ketelitian dalam pembacaan sensor Dioptimalkan dengan cara pemasangan komponen Yang ada di dalamnya antara pengantar Yang menghasilkan medan magnet Dengan hole transducer secara berdekatan Persisnya Tegangan profesional yang rendah akan mengstabilkan Bici cemos hal IC Yang di dalamnya Yang telah dibuat Untuk keletian yang tinggi oleh pabrik Berikut terminalis dan gambar pinout ACS 712 Nah Dilihat dari pinout diagram Dan di bawahnya telah direkutsikan Pada nomor 1 dan 2 Itu bernama IP plus Yang dimana Terminal for current buying template Terus ada 3 dan 4 Yang dimana itu ada IP min Yang dimana Itu sama dengan pada IP plus Yaitu terminal for current buying template Terus pada nomor 5 Itulah ada GND Atau ground Terus ada 6 Pada nomor 6 Itu adalah filter Yang dimana External compositor Set set bandwidth Terus Pada nomor 7 Itu adalah Vout Yang dimana adalah output pada sinyal Terus pada nomor 8 Itu adalah VCC Atau power supply Terus Spesifik sensor ACS 712 Yang pertama Yaitu FaceTime pada outputnya Adalah 5 micro Yang kedua bandwidthnya Sampai dengan 80 kHz Terus ada total kesalahan outputnya Yaitu 1,5% Pada suhu kerja TA 25 derajat celcius Terus pada tahanan Kondukbanan internal 1,2 mili omega Terus ada tegangan isolasi minimum Itu KVRMS Antara pin 1 Sampai 4 Dan pin 5 Sampai 8 Terus pada setifitasnya Outputnya itu 185 Millivolt Per Ampere Selanjutnya Mampu mengukur arus AC Atau DC Hingga 30 Ampere Selanjutnya Tegangan output Proposional Terhadap input arus AC Untuk Mengukur arus yang melewati sensor ini Gunakan rumus tegangan pada pin Out Sama dengan 2,5 Kurang lebih Tutup kurung 0,185 Dikali I Out Dimana I Merupakan arus yang terdeksi Dalam 1 Ampere Kemudian sensor tegangan ZMP T 101B Yaitu dimana Modul sensor tegangan ini Merupakan sensor tegangan Yang terbuat dari Trafo tegangan ZMPT 101B Modul sensor ini Mempunyai nilai Keakuratan yang tinggi Cukup konstan Untuk pengukuran nilai tegangan Dan daya Dapat mengukur tegangan Hingga 250V AC Pengelompasian Modul sensor ini Cukup mudah Terdapat Potential meter Yang berfungsi Mengatur nilai output ADC-nya Nah ini adalah Merupakan Modul sensor tegangan ZMPT 101B Dan di bawahnya Itu adalah Gambar Skematik Dari Diagram Modul sensor tegangan Yang dimana Dan dimana Disitu Lihat di gambar Ada rumus U2 Sama dengan U1 Per R Rxn Dikali R Yang dimana U1 Merupakan input volt Rxn adalah Limit resistor Dan U2 Output pada volt Dan R Adalah sampling resistor Specificnya Elektrik Yang pertama Arus primernya Itu 2A 2mA Di arus Sekundurnya Juga 2mA Dengan Rasio 1000 Berbanding 1000 Dimana Resodoh Suasanya Lebih dari 20C Atau 50Ohm Dengan jarak arus 0-3mA Dengan Liaritas 0,10% Dengan tingkat Akurasi 0,2 Nilai Bebannya Lebih dari 200Ohm Dengan Reng sekuransi 50 Sampai 60Hz Dan level Elektriknya 3000 Volt AC Per menit Dan Resistor DC 20C Yaitu 110Ohm Itu saja yang bisa Dipesentasikan oleh Kelompok kami Dini Mohon Maaf Jika ada Material Kurang Atau yang Salah Kedepannya Akan Segera Perbaiki Ini sebagai Pembelajaran Awal Dan Terus Kami Belajari Lebih Lanjut Lagi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih